TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-110 tidak hanya mengerjakan pembangunan sarana fisik saja, namun juga sasaran non-fisik. Ya, salah satunya dengan mengadakan diklat jurnalistik bagi anggota Karang Taruna di Desa Widoro, Kejabatan Donorojo, Pacitan. Selain mengerjakan sarana fisik, TNI Manunggal membangun desa di Kabupaten Pacitan ini juga memberdayakan sasaran non-fisik diantaranya diklat jurnalistik bagi anggota Karang Taruna di Desa Widoro. Bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan sebagai narasumber dan pemateri, diklat ini ditujukan agar anggota Karang Taruna melek teknologi informasi serta bisa memanfaatkan sarana informasi dan komunikasi untuk kegiatan positif. Pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan dalam paparannya menyampaikan materi tentang teknik menulis berita, menangkal berita hoaks, dan memanfaatkan sarana internet untuk usaha bisnis online. Antusias anggota Karang Taruna yang mengikuti diklat tanpa saat disampaikan materi tentang pemanfaatan internet untuk berbisnis online. Mereka banyak menanyakan cara berbisnis online untuk memajukan badan usaha milik desa sempat. Namun di Desa Widoro ini masih terkendala sarana internet yang belum sepenuhnya lancar. Selain itu, para anggota Karang Taruna ini juga banyak menanyakan cara memajukan sektor pariwisata melalui online, karena di Desa Widoro ini terdapat dua destinasi wisata besar, yaitu Pantai Buyutan dan Pantai Banyutipo. Pantai Buyutan dan Pantai Banyutipo Menanggapi antusiasi yang besar dari para anggota Karang Taruna, Dines Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pancitan berjanji akan membantu memberikan penampingan jurnalistik dan memanfaatkan sarana internet untuk berbisnis online.